Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel penonton series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum si Sing Chi season 5 episode 48 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja guys cuy Cerita berlanjut Sun Wukong kini bertarung sengit melawan Baise Baise dengan wujud medusa terkuatnya Kini mampu mengimbangi Sun Wukong Mereka pun kini saling serang-menyerang Sementara Wukong menahan Baise Tampak yang lain pun kini berlari dengan sekuat tenaga Tapi tiba-tiba saja mereka kini dicekat Oleh para siluman bunga dan siluman kupu-kupu Yang telah menjadi jahat Jumlah mereka begitu banyak Dan mereka pun segera mengebung rombongan Biksu Tong Baise pun lalu memerintahkan mereka semua Untuk segera menyerang mereka secara bersama-sama Alhasil keributan pun terjadi Rombongan Biksu Tong pun Kini mau tidak mau harus menahan para siluman itu Dengan sekuat tenaga Mereka pun bahu-membahu Melawan siluman dengan jumlah yang sangat banyak Dalam keributan ini Baileng pun sempat tergigit dengan kuat Oleh siluman bunga matahari Shouyu yang berniat menolong Malah dia juga tertangkap oleh siluman kupu-kupu Melihat itu Yi Hu pun jadi geram Dan memukul siluman yang menangkap Shouyu Tapi tiba-tiba saja Yi Hu pun mendapat bisikan dari Yuan Zitianzun Agar memakan siluman di hadapannya Tapi untung saja Belum sempat dia memakan mangsanya Ia pun keburu terjerat oleh siluman bunga yang lain Hingga akhirnya Pat Gai pun datang Dan memotong jeratan itu Siluman-siluman itu pun terus berdatangan Dan semakin banyak Sementara itu Wu Kong pun masih bertarung sengit dengan Baise Terlihat ia pun melakukan gerakan akrobatik Dan melancarkan pukulan yang kuat Yang langsung mengenai pinggang Baise Pukulan itu membuat Baise cukup kesakitan Dan tak berhenti disitu Wu Kong pun segera bergegas Untuk melancarkan serangan lanjutan Akan tetapi Baise yang marah pun Segera melakukan tindakan yang serius Ular-ular putih di kepalanya Kini memanjang dan menjerat Wu Kong Dan setelah itu Baise pun segera membakar Wu Kong Hingga menjadi batu Dan kini Baise pun mulai mendekati rombongan Biksu Tong Tapi Suan Zen pun mengatakan kepada Baise Kalau gua Gyeonggi ini adalah hasil kerja keras Mereka berdua Suan Zen pun masih menaruh harapan kepada Baise Tapi Baise pun sambil tertawa dengan terang-terangan Mengatakan Kalau Suan Zen Adalah manusia lemah yang tak bisa memuaskannya sama sekali Baise pun dengan cueknya Beralih mendekati Biksu Tong Ia pun mencoba merayu kembali Agar Biksu Tong Mau buat anak dengannya Dan jika Biksu Tong bersedia Maka Baise akan memaafkan Biksu Tong Tapi dengan tegas Biksu Tong pun menolaknya Jelas hal itu membuat Baise murka Ia pun segera melancarkan serangan untuk membunuh Biksu Tong Tapi tiba-tiba saja Sun Wu Kong pun muncul Dan langsung melemparkan Baise Hingga menghantam dinding gua dengan keras Baise yang kesakitan pun jadi kaget Karena bisa-bisanya Wu Kong masih hidup Bahkan tak terluka sama sekali Sun Wu Kong pun dengan lantang-lantas menyahut Kalau dia adalah monyet yang lahir dari batu Jadi jelas racun Baise tak berefek sama sekali Sun Wu Kong pun mulai ngamuk dan memukuli Baise habis-habisan Baise pun hanya bisa pasrah dan tak mampu melawan Hingga akhirnya Wu Kong pun melempar Baise dengan keras hingga terkapar Sun Wu Kong pun mengira kalau Baise tak akan sanggup untuk bangkit lagi Tapi ketika ia menolehkan pergi Tiba-tiba saja Baise pun bangkit kembali Amarahnya pun kini menyembur keluar Kekuatan gelap pun mengalir deras dari tubuhnya Membuat tubuhnya semakin kuat Baise pun kini sangat marah Ia pun lalu bertekad Kalau ia akan menghancurkan seluruh gua ini Agar semuanya terkubur dan mati disini Ia lalu memukul-mukul gua itu agar runtuh Biksu Tong pun dengan cepat segera mengamankan Swan Zen Agar tidak tertimpa reruntuhan Sedangkan Wu Kong pun mulai marah dengan sikap Baise Ia pun segera maju untuk baku hantam lagi dengan Baise Tapi dalam duel kali ini Justru Baise mampu menjerat Wu Kong Dan balas melemparkan Wu Kong dengan sangat keras Sementara itu semuanya pun kini tampak berlarian Untuk menyelamatkan diri Tapi tiba-tiba saja Swan Zen kini mengatakan kepada Biksu Tong Kalau dia akan mengirimkan Biksu Tong dan rombongannya Untuk menaiki kincer air Sedangkan Swan Zen pun mulai sadar Bahwa semuanya yang telah hilang Tak akan pernah kembali Dan dia juga mengaku telah merasa lelah Ia pun lalu memutuskan di sisa hidupnya Ia akan tinggal disini saja Dan mengorbankan dirinya Agar Biksu Tong dan yang lain bisa selamat Karena hanya itulah yang bisa dia lakukan sekarang Dengan cepat ia pun bergegas naik ke atas Biksu Tong pun hanya bisa menangkupkan kedua tangannya Sambil mengucapkan terima kasih Swan Zen kini mulai mengaktifkan kincer air Biksu Tong pun segera menyuruh semuanya untuk naik ke kapal Dan mereka pun segera bergegas menuju pusaran air paling besar Yang berada di tengah Pusaran itu sangatlah besar Membuat kapal mereka pun terumbang ambing Dan membuat mereka pun jadi panik Ditambah lagi kini bermunculan monster-monster air yang menyerang mereka Hampir saja monster itu melukai Shouyu Tapi untung saja Bai hilang dengan cepat memukul monster itu Begitu juga dengan Yi Hu yang tampaknya selalu sangat khawatir dengan keselamatan Shouyu Sementara itu saat ini Baisha telah menjerat Sun Wukong hingga tak bisa bergerak Dan tak berlama-lama lagi Baisha pun segera mengeluarkan kekuatan penuhnya dan menusuk dada Sun Wukong dengan ekor racunnya Membuat Sun Wukong pun kini berteriak kesakitan Melihat hal itu Sun Wukong pun merasa kalau dia saat ini harus menolong Sun Wukong untuk balas budi Segera Ia pun melemparkan bom kepada Baisha untuk melepaskan jeratan Sun Wukong Dan benar saja Wukong pun kini berhasil lepas dari jeratan Baisha Baisha pun jadi sangat marah dengan Sun Wukong dan ia pun akan bergerak untuk membunuhnya Tapi tiba-tiba saja Kekuatan Sun Wukong pun meledak Membuat tubuhnya dengan cepat pulih dari racun yang mematikan dari Baisha Baisha pun sangat kaget melihatnya Tapi belum saja ia bangun dari kekagetannya Wukong pun dengan cepat maju menyerang Baisha pun jadi panik dan segera menembak Wukong Tapi tembakan itu dengan mudah ditangkis oleh Wukong Dan lanjut Sun Wukong pun dengan cepat memukul Baisha dengan kekuatan penuh dan brutal Membuat Baisha pun kini terkapar tak sedarkan diri Setelah mengalahkan Baisha Sun Wukong pun segera bergegas terbang ke atas untuk menyusul rombongannya Sun Wukong pun hanya bisa melihat hal itu dengan perasaan lega Tapi tiba-tiba saja Para siluman bunga jahat kini merambat dan mengepung tempat Sun Wukong Sun Wukong pun segera mengeluarkan tembak apinya Untuk membasmi para siluman itu Tapi tiba-tiba saja Siluman kubu-kubu juga datang dan menyerang Sun Wukong Membuat ia pun kini benar-benar terkepung Sementara itu di kapal Rombongan Biksu Tong pun kini masih susah payah Menghadapi serbuan dari monster air Saat ini Pat Kai pun terjerat oleh monster air dan akan jatuh Biksu Tong pun segera berusaha menolongnya Tapi tiba-tiba saja Sun Wukong pun datang dengan sok keren Melihat hal itu Biksu Tong pun segera menyuruh Sun Wukong Agar jangan berlagak keren dulu Dan menolong Pat Kai secepatnya Dengan cepat Sun Wukong pun memukul monster air itu hingga terlempar Sin lalu kembali ke Swan Zen Saat ini ia pun berusaha mati-matian menghalau siluman kubu-kubu di atas Tapi hal itu segera dimanfaatkan siluman bunga untuk menyerang Swan Zen Membuat Swan Zen pun kini tak mampu menahan tuasnya lagi Sehingga tuas itu kini berputar kembali dengan sangat cepat Akibatnya pusaran air pun semakin melambat Hal itu segera dirasakan oleh rombongan Biksu Tong Dan benar saja Segera pusaran berhenti dan membuat kapal Biksu Tong mulai balik arah dan turun ke bawah Mereka pun hanya bisa berteriak panik Swan Zen yang melihat hal itu pun tak mau menyerah Ia pun mati-matian berusaha mengambil senjatanya lagi untuk membakar para siluman yang menjeratnya Swan Zen pun segera bangkit lagi dan menahan tuas kuncir air Hingga akhirnya pusaran air pun tak jadi berhenti Dan membuat kapal Biksu Tong kini balik ke arah kembali menuju ke atas Biksu Tong pun hanya dapat memanggil-manggil nama Swan Zen dengan keras Karena ia benar-benar melihat kalau sahabat lamanya Kini hanya tinggal menunggu waktu untuk mati di tengah kepungan para siluman jahat Dan benar saja Amunisi senjata Swan Zen pun kini telah habis Dan dia pun hanya bisa pasrah dengan hidupnya Para siluman pun kini sudah menekat dan menggigit Swan Zen dari berbagai arah Sebelum benar-benar tewas Swan Zen pun hanya bisa memandang ke atas Dan berkata bahwa hanya sampai sinilah Dia bisa membantu Tan San Zhang untuk melanjutkan misinya untuk menyelamatkan dunia ini Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyemak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton